Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara menonaktifkan aplikasi WhatsApp di HP Samsung. Sebelumnya saya sudah membuat untuk menonaktifkan WhatsApp di HP Xiaomi dan juga Oppo. Nah, langsung saja di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu tidak menggunakan aplikasi. Caranya sangat mudah, tinggal kita tekan dan tahan di aplikasi WhatsApp. Kemudian klik ikon info yang ada di bagian atas ini. Berikutnya setelah itu paksa berhenti. Nah, dengan cara ini, untuk aplikasi WhatsApp akan berhenti sama sekali. Kalian tidak akan bisa mengirimkan chat ataupun menerima chat dari luar. Tetapi kelemahannya, kalau tanpa sengaja kita membuka WhatsApp, maka untuk WhatsApp akan aktif kembali dan semua chat akan masuk. Nah, itu kelemahannya ya. Nah, untuk cara yang kedua ini yaitu menggunakan aplikasi. Dijamin, walaupun kalian membuka WhatsApp, untuk semua chat tidak akan masuk. Tetapi tetap ya, kalian tidak akan bisa mengirimkan chat keluar. Cara yang kedua ini, kita menggunakan aplikasi Internet Guard. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store. Langsung saja sekarang kita buka aplikasinya. Nah, berikutnya akan ditampilkan deretan aplikasi yang terinstall. Kita cari aplikasi WhatsApp. Kemudian untuk koneksi Wi-Fi dan juga data seluler, kita klik untuk mematikannya. Jadi, cara kerjanya yaitu dengan memutuskan koneksi Internet ya. Nah, jika sudah, kemudian kita aktifkan di bagian atas sini. Setelah itu, pilih OK. Berikutnya, sekarang untuk WhatsApp sudah tidak aktif. Walaupun kalian kirim chat, di sini tidak akan bisa terkirim. Oke, untuk chat sudah saya kirim, tetapi ke sini tidak ada masuk ya. Ini chat yang tadi. Dan seperti itulah untuk cara kerja dari aplikasi Internet Guard ini. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menonaktifkan aplikasi WhatsApp di HP Samsung. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.